Sampai jumpa di teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan bahas tentang sunscreen dan suntan. Perkenalkan, nama saya Arisu Merdayanti dan saya Yulia Wahyu Anitta serta kameramin kita di namanya Aldi. Ini gua sentuhinnya, ada perawatan wajah, tapi sunscreen, nama saya yang sebenernya sunscreen, di dalam kena Isman, cara pakenya gampang. Ini tinggal dibuka, disini aja. Lalu kita aplikasikan wajah, dan jual suara. Ngapain? Nah, disini ada sunscreen dengan SPF 30 PA++ yang digunakan untuk sunscreen lotion. Nah, disini juga ada sunscreen dalam bentuk gel. Biasanya digunakan untuk wajah yang berjelawat. Nah, untuk jenis yang kedua, ada sun tank, yang digunakan untuk menghitamkan kulit. Namun di Indonesia sangat jarang ditemukan. Mungkin karena warga-warga di Indonesia memiliki jenis kulit berwarna sawo matang. Nanti untuk contoh produknya, akan saya katakan di sini. Perkenalkan ini, banyak banget produk perawatan wajah mengandu sunscreen dengan kadar SPF di dalam labirnya. Nah, disini kita akan bahas manfaat dan cara pengaplikasiannya sehari-hari. Sunscreen alam merupakan bahan mengapis sinar matahari. Sehingga mengurangi jumlah kulit yang sampai ke perubahan kulit. Yang diharapkan mengurangi dampak buruk. Nah, UVR itu bagi tiga. Jadi itu UVB, UVA, UVC. Nah, kemudian ada santan. Santan merupakan produk yang digunakan sebagai lotion bejemur. Biasanya adalah sabi surya yang memiliki SPF kurang dari 15. Berikut tips membalikin sunscreen. Pertama, memiliki SPF minimal 15 sampai ke depan. Dan kedua, menawarkan penggunaan dihadap sinar matahari. Dan kemudian yang ketiga, bahkan kalian. Apakah itu alarm jenis dan bebas suami? Kemudian, berada dalam bentuk yang berbeda. Saya akan membahas tentang perbandingan antara santan dan sunscreen. Untuk santan sendiri, dia tidak memiliki perlindungan untuk sinar UVA dan UVC. Tapi untuk sunscreen, dia memiliki perlindungan untuk sinar UVC, UVC, UVC dan UVC. Jadi, pembahasan juga tentang sunscreen dan santan di situ paling baik. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih.